Intro Mari kita berdoa Bapak di surga, dikuduskan namamu Datang keraja'mu, jadi kendakmu Berkati firmanmu, berkati kami semua Lawat kami secara pribadi Tuhan Untuk firmanmu yang disampaikan hari ini Yang mendengar dan melihat mucijatmu semakin nyata Dan kuasa Yesus, kekuatan Elohim menyertai kami Dan nama Yesus dimuliakan Berkati firmanmu, berkati kami semua Amin Ada satu kesalahan dalam hidup kita Kita banyak melihat potensi orang lain Tetapi tidak melihat potensi dalam diri kita Bagaimana kita mengenali potensi dalam diri kita Saudara Hampir seumur hidup saya itu Saya bergaul dengan setan Dan taunya tentang setan Suatu kali Saya lulus sekolah Alkitab Tahun 96 Saya bingung Mau pelayanan apa Dan mau jadi apa Jadi saya bingung mau pelayanan apa Dan mau jadi apa Karena saya taunya hanya setan Nah Nah Pak Gitu Saya temui Pak Pendeta Gilbet Saya berkata sama Pak Gilbet Pak Gilbet Ada apa Pak Gilbet Saya ini Mau jadi apa Ya tetap manusia Ya memang mau jadi monyet Nah Jadi ketawa-ketawa Ada apa kawan Saya ini Tidak bisa apa Pak Gilbet Sekolah Alkitab Saya lulus karena belas kasihan Sama dosen Saya ranking empat Murid tinggal empat Saya khotbah Tidak bisa Saya nyanyi Ancur Semua alat musik Bisa pegang Tidak bisa main Saya Masa depannya suram Pak Gilbet ngomong Ingat Tuhan Selalu memberi kita Masa depan yang indah Rencana yang indah Pak Gilbet tanya Apa yang kamu tahu Saya taunya hanya satu Pak Gilbet Apa itu Setan Langsung Pak Gilbet gini Daud Ada seorang pemuda Dia suka sekali tentang virus Dia tekunin virus Virus Terus Sampai dia jadi Profesor Doktor Virus Kamu kan taunya setan Udah Tidak usah kemana-mana Kamu fokuskan tentang setan Setan Terus Tidak usah Kemana-mana Dan ingat Jangan robah-robah Satu aja Setan Setan Terus Akhirnya saya ya Fokus satu bidang Yaitu setan Pak Gilbet pesen Yang penting Kamu jangan jadi setannya Sendiri Nah Sejak itulah Saya Ingat Gilbet berkata Jangan menekuni Apa yang tidak Kamu tahu Jadi Kalau kamu tahu Tentang setan Udah Kotbah tentang setan Sama Pak Gilbet Ngajari saya Kotbah Ngasih saya Ayat-ayat Kotbah Setan ini Setan ini Setan ini Pokoknya tentang setan Setan aja semua Dikasih ayatnya Sama Pak Gilbet Disitu saya fokuskan Satu bidang Setan Setan Terus Tidak kemana-mana Apa yang terjadi Sampai saya Kotbah di Amerika Kotbah tentang satu aja Siapa setan Sampai ke Australia Sampai ke Hongkong Berbagai negara Malaysia Singapura Hampir seluruh Indonesia Hanya satu bidang Setan Jadi saudara Dalam hidup ini Ingat Engkau punya potensi Bagaimana mengenali potensi kita Karena potensi itu Di dalamnya adalah Masa depan Jangan menekunin Apa yang tidak kamu tahu Apa yang terjadi Dalam hidupmu Engkau bekerja Engkau punya pengalaman Apa yang kau alami Tekunin itu Apa yang kau kerjakan Apa yang kau alami Itu bukan kebetulan Itu adalah potensi Yang Tuhan berikan Kalau engkau taunya Tentang cacing Fokuskan aja Tentang cacing Ingat Cacing pun bisa Jadi penghasilan Karena cacing bisa Untuk Untuk lomba mancing Nah Untuk pakan ikan Kalau kamu taunya komputer Tekunin komputer Engkau taunya apa Tekunin itu semua Jangan menekunin Apa yang tidak kamu tahu Tekunilah Apa yang kamu tahu Karena itu adalah potensi Masa depan Yang Tuhan berikan Engkau bekerja Sekarang ini Bukan kebetulan Itu ada rencana Tuhan Engkau saat ini Mengalami apapun Dalam hidupmu Itu bukan kebetulan Itu potensi Ada rencana Tuhan Ingat saudara Apapun yang terjadi Dalam hidupmu Bukan kebetulan Tetapi ada Suatu rencana Tuhan yang besar Yang memberi masa depan Ingat Kenalilah potensimu Nah mari kita berdoa Saudara Bapak di surga Dikuduskan namamu Datang kerajaumu Jadi gendamu Berkati firmanmu Berkati kami semua Lawat kami secara pribadi Dan nama Yesus Namamu dimuliakan Tuhan Kerajaumu datang dan menjadi Demi nama Yesus Amin Sampai jumpa